Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channelnya Fozan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan sebuah produk mini laser dari UPS dengan tipe UW-1 YMaker. Jadi ini brandnya dari UPS dan ini adalah sebuah mini laser. Untuk harganya sendiri, terakhir saya cek Rp 1.200.000 untuk sepasang. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian mini laser ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba lihat dan ulas tentang mini laser dari UPS ini. Untuk dus atau kemasannya seperti ini, YMaker, live in your best light. Untuk detail lengkapnya di sini nggak ada diinformasikan. Oke, sekarang kita coba lihat apa saja isi di dalam kemasan dusnya. Nah, yang saya lihat untuk di dalam kemasan dusnya, di kemasan seperti ini, ini terasa premium sekali ya. Pertama yang saya lihat, di sini ada sebuah kotak kecil tipis, UPS YMaker, live in your best light. Coba kita lihat isi di dalamnya. Di dalamnya ada dua buah stiker, UPS YMaker. Stikernya tipis di sini, ada dua page ya stikernya. Kemudian ada sebuah kartu yang bertulisan UPS YMaker Quality Certificate. Ini kartu garansinya, dan kalau nggak salah garansinya selama 12 bulan atau 1 tahun ya. Di dalam kemasannya lagi, ini ada sebuah kotak kecil. Kita coba lihat isi di dalam kotak kecilnya ini apa saja ya. Pertama yang saya temukan ada mord, ring, dan bautnya. Dilengkapi dengan kunci L. Ada sepasang ya, untuk sepasang mini lasernya. Di sini juga ada untuk bracketnya. Memang bracketnya nggak terlalu tebal-tebal sekali. Namun untuk good quality-nya saya perhatikan ini bagus ya. Dan terasa kokoh sih. Walaupun dia kelihatan tipis, tapi ini terasa kokoh. Ada sepasang untuk bracketnya di sini ya. Kemudian di dalamnya lagi ada driver-nya. Nah, jadi untuk driver-nya ini terpisah dari mini lasernya. Kabel ke LED-nya ini sudah waterproof. Dan untuk kabel input-nya di sini ada 4 kabel. Hitam, putih, merah, dan kuning. Hitam pastinya untuk negatif atau ground-nya. Selainnya itu pasti positif. Tapi saya coba lihat dulu nanti yang mana untuk positif low beam dan high beam. Karena untuk mini laser ini ada lampu jauh dan lampu dekatnya. High dan low beam. Warnanya pun dia ada 2 warna. Yang kuning itu low beam, putih itu high beam. Opsinya ada 2 sih. Kita bisa pilih opsi low beam putih, high beam kuning. Atau low beam kuning, high beam-nya putih. Jadi ada 2 opsi saja. Untuk kabel dari driver ke LED-nya ini cukup panjang. Sekitar 50 cm lebih. Tapi kalau input kabelnya ke driver-nya ini pendek saja seperti ini ya. Untuk driver-nya di sini ada sepasang ya. Sekarang di sini langsung ke mini lasernya. Saya coba ambil salah satunya. Ini adalah penampakan atau bentuk dari mini laser UPS UW-1 windmaker-nya. Yang kalau kalian perhatikan ada kemiripan dengan produk-produk lainnya ya. Yang seperti Bebot MK1 atau yang Saber SR1 Nano. Dan Pro 7 juga ada seperti ini. Kemudian ada yang brand dari Deluxe juga ada seperti ini. Untuk harganya kalau yang dari UPS ini Rp1.200.000 itu terakhir sekali saya cek untuk harganya. Kalau yang brand-brand lain juga sama halnya harga seperti ini ya. Rp1.100.000 sampai Rp1.200.000. Untuk materialnya dia aluminium tapi mempunyai sertifikat military grade. Kalau saya perhatikan di sini untuk good quality-nya ini benar-benar bagus sekali ya. Terasa premium dan sangat solid. Untuk led laser ini pun sudah waterproof IP68. Jadi dicelup ke air ini nggak ada masalah. Untuk lensanya sendiri dia sudah blue lens. Yang kalian perhatikan di sini lensanya blue lens ya. Ukuran lensa ini 1 inci. Ini terlihat sangat mini sekali ya. Lobang bautnya di sini ada 1 di setiap sisi. 1 di atas, 1 kiri, 1 bawah, 1 kanan. Jadi keseluruhan lah atau menyeluruh untuk lubang bautnya. Ini memang mirip sekali sih sama brand-brand lainnya. Seperti Saber SR1 Nano. Kemudian yang Pro 7. Tipe-nya saya lupa itu tipe apa. Kemudian ada yang dari B-Bot MK1. Juga persis seperti ini. Yang membedakan cuma di brand-nya saja. Selebihnya itu sama. Bahkan di bagian desain driver-nya juga sama di sini. Mungkin ya satu pabrikan. Cuman dia rebrand. Untuk produk lampu sudah wajar sih seperti itu. Jadi nggak heran lagi. Untuk yang produk dari UPS ini apa saja sih yang ditawarkan. Dan apa saja sih keunggulan dari produk mini laser UPS UW-1 Waymaker ini. Dan di video ini saya akan coba cek dan lihat hasil reviewnya. Untuk spesifikasinya voltase di 9-16V. Kemudian untuk watt-nya dia 20W untuk satu lampunya atau satu pitch-nya. Nanti saya coba hitung real watt-nya berapa di sini. Dimensinya ini sendiri ini terlihat kecil dari sebuah LED laser yang umum kita lihat di online shop ya. Yang saya coba bandingkan dengan sebuah mini laser atau LED laser yang satu mata D2 ya. Untuk bagian diameternya dia terlihat lebih besar karena bentuknya kotak. Sedangkan yang untuk LED laser D2 dia bentuknya bulat. Tapi untuk diameternya sebenarnya sama. Lalu untuk panjangnya dia lebih pendek. Makanya dia terlihat lebih kecil dan cocok sih dengan namanya mini laser. Untuk dimensinya coba saya ukur panjangnya dari depan lensa, ujung lensa ke ujung bokongnya. Ini sekitaran 5,8 cm. Jadi untuk panjang keseluruhan 5,8 cm. Kemudian untuk lebarnya ini sekitaran 3,2 cm. Tingginya sama saja karena bentuknya kotak untuk tinggi juga lebar itu terlihat sama. Lalu sudah terpasang dengan bracket-nya seperti ini. Dan untuk bracket-nya sendiri kita bisa pasang bagian bawah seperti ini ya. Ini bagian bawahnya yang ada kabelnya. Itu berarti yang di bagian bawah. Kalau kita ingin pasang menyamping juga bisa. Karena di bagian atas dan bawahnya ada untuk lubang bautnya. Jadi kita bisa pasang menyamping seperti ini. Sekarang kita coba nyalakan dulu dan saya coba hitung untuk real world pada mini laser UPS UW-1 YMaker ini. Untuk kabelnya sendiri dia ada 4 kabel tadi ya. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Saya coba yang warna merah dulu ya. Oke, jadi kalau yang warna merah ini dia nyala 2 warna sekaligus. Jadi bisa kita nyalakan 2 warnanya sekaligus. Sorot cahayanya itu yang putih dan kuning nyala secara bersamaan. Yang bisa kalian perhatikan. Nah kalau misalnya opsi yang saya pilih ini kuning untuk low beam, putih untuk high beam. Lalu yang kabel warna putihnya. Untuk kabel putihnya dia sorot cahaya kuning disini. Lalu untuk yang warna kuningnya. Untuk kabel kuningnya sorot cahaya itu warna putih. Sekarang kita coba lihat wattnya ya. Disini kita coba lihat tegangan yang saya gunakan 13,2V. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala ya. Untuk yang warna kuningnya. Saya coba lihat yang warna kuningnya. Dan untuk wattnya disini 21,4W. Jadi kalau misalnya ini dibilang real 20W. Memang terlihat real ya. Untuk perhitungan wattnya di 21, sekian watt. Untuk hasil outputnya. Yang saya lihat disini katanya ya. Ini untuk cut offnya lebih rapi dari sebuah mini laser biasa. Atau yang tipe D2. Ini lebih rapi lagi untuk cut off atau potongan cahayanya. Tapi kalau dilihat disini gak terlalu kelihatan potongan cahayanya sedikit agak nublur. Atau gak terlalu kelihatan potongan cahayanya. Nanti saya coba tunjukkan hasilnya di outdoor. Bagaimana hasil dari cut offnya ini. Juga kalau saya perhatikan disini. Memang terlihat untuk sorot kuningnya ini lebih padat ya. Nanti saya coba ukur juga luxnya ini berapa. Sekarang kita coba yang warna putihnya. Sinar putihnya di 21W juga. Jadi memang realnya di 20W lah ya. Atau bisa dibilang 21W. Ini luar biasa ya. Cuma satu lensa saja tapi sorot cahayanya bisa seperti ini. Kemudian saya coba nyalakan dua warnanya sekaligus. Oke untuk yang warna putih kuningnya di 20W. Drop 1W saja tapi gak banyak atau gak jauh. Masih dibilang 20W. Untuk hasil sorotannya bisa kalian lihat. Yang warna putih itu di bagian atas. Kuning di bagian bawah ya. Dan untuk wattnya disini 19,9W. Masih bisa dibilang 20W sih. Jadi untuk real watt yang saya dapatkan di 20W. Sekarang saya coba nyalakan dulu beberapa menit. Dan saya coba lihat untuk stabil di watt berapa. Lalu saya coba ukur juga untuk temperatur panasnya. Nah disini saya akan coba nyalakan sekitar 15 menit. Dan nanti saya coba ukur berapa temperatur panas pada bodi mini laser ini. Di bagian belakang ada kipas. Dan kipasnya gak terlalu berisik. Smoothnya. Tapi terdengar kencang sih. Oke sekarang saya nyalakan dulu. Dan kita lihat hasil wattnya juga nanti temperatur panas pada bodi mini laser ini. Oke jadi ini sudah 15 menit saya nyalakan. Dan untuk hasil wattnya di stabil 19,7W. Dan masih bisa dibilang 20W. Karena di atas 19W. Ini untuk dua warnanya sekaligus saya nyalain ya. Dan sudah 15 menit lebih. Untuk temperatur panasnya. Di bagian bodi mini lasernya di sekitaran 53 derajat Celcius. Oke di 53 derajat Celcius. Saya coba ukur yang di bagian samping. Ya di atas 50 derajat Celcius. Tapi gak sampai angka 60 derajat Celcius. Masih di bawah 60 derajat Celcius. Dan tergolong dingin untuk sebuah lat ya. Dengan panas segini. Lalu untuk drivernya. Untuk drivernya sendiri. Ini juga tergolong dingin. Di 45 derajat Celcius. Kemudian di bagian atasnya. Di sekitaran 47 derajat Celcius. Saya coba lihat. Oke di 47 derajat Celcius. Untuk wood quality dari bahan casing. Drivernya juga terlihat solid dan kokoh ya. Ini plastik atau besi ya. Saya coba pukul dulu pakai ini. Apakah nyaring suaranya? Oke. Suaranya nyaring berarti ini adalah aluminium ya. Kalau besi beda lagi nyaringnya. Tapi panasnya nggak sampai 50 derajat Celcius. Untuk di driver. Dan untuk di body lasernya. Juga nggak sampai 60 derajat Celcius. Jadi ini tergolong dingin. Oke sekarang saya coba tunjukkan dulu. Hasil outputnya di outdoor. Sebelum itu nanti saya coba ukur dulu. Untuk lux pada mini laser UPS UW-1 Waymaker. Ini berapa. Dan nanti saya coba tunjukkan. Hasil outputnya di outdoor. Sampai sekarang untuk hasil yang saya dapatkan. Cukup memuaskan. Untuk real wattnya memang real di 20 watt. Dan untuk wood quality yang saya lihat. Di bagian body lasernya juga terlihat mantap ya. Kita lihat hasil outputnya di outdoor. Dan kita hitung looksnya berapa. Jangan kemana-mana. Simak terus video ini. Oke jadi disini saya akan ukur. Untuk lumens di mini laser UPS UW-1 Waymaker ini. Dan untuk jarak pengukuran. Seperti biasa saya lakukan jarak 5 meter. Dari dinding disana ke lampu mini lasernya itu. Sudah saya ukur 5 meter. Pertama saya akan ukur dulu untuk cahaya sinar kuningnya ini. Oke untuk sorot cahaya warna kuning atau 3000 kelvinnya ya. Untuk sorot putihnya ini 6000 kelvin. Sorot kuningnya 3000 kelvin ya. Dan untuk sorot kuningnya disini. Yang saya hitung masih dapat di 1008 laks. Atau 1000 laks lah. Kalau dihitung dari nilai powernya yang 20 watt. Dan dapatnya di 1000 laks. Ini lumayan tinggi ya. Atau ini tergolong terang. Untuk mini laser yang daya wattnya cuma 20 watt. No maaf. Saya kurang lihat. Ternyata 1006 laks. Bukan 1008 laks. Disini saya dapatnya 1000 laks. Hasil yang saya dapatkan untuk mini laser UPS UW-1 Waymaker ini. Di cahaya kuningnya ini 1006 laks. Sekarang kita coba untuk sorot putihnya. Sekarang saya coba ukur dulu untuk sorot warna putih atau high beamnya ya. Disini untuk warna putihnya ini di high beam. Kuningnya tadi itu yang di low beam. Jadi hasil yang saya dapatkan untuk sinar sorot putihnya atau high beamnya di 1348 laks. Low beam atau sorot kuningnya tadi di 1000 laks. High beam atau sorot putihnya di 1348 laks. Ini cukup memuaskan untuk hasilnya ya. Hasil ini cukup memuaskan untuk sebuah mini laser yang mempunyai satu lensa saja. Sekarang kita coba lihat hasil sorotnya di jalan. Jadi untuk nilai lumens yang saya dapatkan pada mini laser UPS UW-1 Waymaker ini. Low beam atau sorot kinar kuningnya itu di 1000 laks. Kemudian yang high beam atau sorot putihnya itu di 1300 laks. Terus untuk hasilnya ini tergolong terang ya. Kalau dibanding dengan yang satu mata atau led laser D21 mata yang jumlah wattnya sama seperti ini. Ini lebih tinggi ya. Pertama yang saya perhatikan untuk sorot cahaya pada mini laser ini. Yang disorot kuningnya ini. Untuk cut offnya ini di bagian ininya ya. Ini terlihat sangat tajam. Cuman sayangnya dia masih ada bias pada sinarnya yang di bagian ini. Masih ada sedikit bocor untuk cahayanya. Tapi kalau untuk sorot sinar yang di bagian ini. Kan ini di garisnya nih. Yang petak memanjang nih ya. Ini sinarnya itu padat ya. Untuk mini laser seperti ini. Ini cut offnya memang tajam seperti ini ya. Ya sama persis sih di brand-brand lain. Seperti Saber, Pro 7 ataupun yang Bebot juga seperti ini ya. Hasil sorotannya. Bagian cut offnya atau karakter cahayanya ini sama saja ya. Cahayanya ini terang ya. Terang sekali nih. Untuk sebuah mini laser atau led laser dengan lensa satu atau satu lensa saja. Nah ini untuk sorot warna putih atau high beamnya. Cut offnya sama tajam. Tapi kalau dilihat seperti ini. Ini agak sedikit melengkung sih. Agak sedikit melengkung seperti ini. Mungkin ini dari bentuk lensanya yang bulat. Jadi memang agak melengkung ya. Untuk cut offnya dia terlihat tajam. Tapi ya seperti yang warna sorot kuning tadi atau low beamnya. Masih ada cahaya yang bocor di sini. Ini untuk efek blue lensnya kelihatannya di sini ya. Kalau yang lensa clear kan gak ada efek-efek blue lens seperti ini. Yang di bagian bawah walaupun dia ada bocor ya. Cuman ini bagus sih kalau hal seperti ini. Kalau di bagian bawahnya ya. Dan untuk mengisi kekosongan di area bagian bawahnya. Cahaya sinar putihnya ini terlihat padat sekali. 3300 lumen yang saya hitung tadi di dalam jarak 5 meter ya. Sering nyalakan dua warna sekaligus. Putih dan kuningnya ya. Layaknya led laser-led laser lainnya kalau dinyalakan dua warna sekaligus. Dia akan meredup. Ini coba kalian perhatikan ya. Untuk sorot sinar putihnya terangas gini. Pada saat warna kuningnya dinyalakan. Atau nyala secara bersamaan. Dia akan sedikit redup ya. Ya walaupun gak signifikan ya. Atau gak terlalu banyak untuk redupnya. Untuk jarak dari sinar kuning dan putihnya ini. Dia sedikit ada space sih. Masih ada sedikit yang bisa kalian perhatikan disini. Dan untuk lebarannya kalau saya perhatikan. Ya dia gak terlalu lebar-lebar sekali. Masih lebaran yang led laser D2 ya. Cuman kalau untuk terangnya ini jauh terangnya ya. Dari led laser D2 atau yang led laser satu mata. Oke jadi ini adalah hasil sorotan dari mini laser UPS UW-1 wiremakernya. Yang kalian lihat ini untuk sorot kuning atau low beamnya. Dan ini untuk sorot putih atau high beamnya. Jadi kalau misalnya di low beam posisi seperti ini. Pada saat high beam. Seperti ini. Atau dinyalakan secara bersamaan. Seperti ini ya. Saya akan perhatikan sendiri. Untuk hasil sorotannya. Kalau dinyalakan dua warna sekaligus. Memang dia gak terlalu maksimal. Sorotannya atau cahayanya. Kalau misalnya dinyalakan. Secara satu warna. Dia baru maksimal. Untuk hasil sorotannya. Kalian bisa perhatikan ya. Ini terang loh. Dan untuk jarak sorotnya. Ini lumayan jauh. Dan tadi pada saat disorot ke dinding. Dia memang terlihat ada bias cahaya. Atau cahaya yang bocor di bagian atas cut offnya. Tapi kalau sudah seperti ini. Dan saya perhatikan langsung. Dia gak ada biasnya sih. Terlihat rapi untuk cut offnya. Untuk sebuah mini laser. Ini adalah jenis mini laser. Yang cut offnya itu rapi ya. Yang kalian bisa perhatikan sendiri disini. Cut offnya itu terlihat rapi. Untuk sorot kuningnya juga demikian. Seperti ini. Dan untuk jarak sorotnya. Bisa kalian perhatikan jauhnya seperti apa ya. Namun untuk jarak sorot di putih dan kuningnya. Sedikit agak jauh sih. Atau space-nya lumayan jauh. Tapi masih bisa ditoleransi lah. Kalau misalnya di saat sorot kuningnya. Sorot kuningnya seperti ini. Dan pada saat high beam. Putihnya masih. Masih bagus lah untuk posisi. Sorot jarak jauhnya. Oke jadi kesimpulannya. Yang saya lihat disini. Untuk hasil cahayanya ini benar-benar terang ya. Ya memang dia gak seterang. Yang led laser 3 mata. Tapi kalau yang dibanding 2 mata. Ini lebih terang ya. Bahkan yang 1 mata ini lebih terang. Kalau yang 3 mata. Yang saya pernah coba. Itu yang HG 3 mata. Memang dia kalah untuk terangnya. Tapi kalau untuk sistem cut offnya. Atau potongan cahayanya. Ini unggul sih. Yang mungkin kalau dibanding ini gak masalah juga ya. Karena sudah sertifikat military grad. Dan juga dia sudah waterproof. IP 68. Bukan yang 67 atau 65 lagi. 68 sertifikat IPnya. Ini untuk cahaya pada lingkungan disini. Yang kalau gak ada lampu ya seperti ini. Kalau mini laser ini sudah menyala. Hasil sorotnya bisa kalian perhatikan terang. Seperti ini. Ini 2 warna yang sekaligus. Ini 1 warna. Jadi bisa kalian bandingkan sendiri. Atau nilai sendiri disini. Gimana hasil sorotannya. Kalau saya perhatikan ini benar-benar terang sih. Apalagi yang di bagian potongan cahayanya itu benar-benar rapi. Dan gak ada bias ke atas. Meski kalau disorot semakin dekat. Maka biasnya semakin terlihat. Tapi kalau disorot jauh. Itu biasnya semakin jauh. Itu semakin hilang. Dan untuk lebarnya. Yang saya perhatikan. Dia memang bukan yang paling lebar. Tapi untuk sebuah mini laser. Yang cuma 1 laser saja. Atau 1 lensanya saja. Ini standar untuk lebarnya ya. Bukan yang paling lebar juga. Dan memang bukan yang paling terang. Di bagian bawahnya. Dia disini seperti kantong de redmond. Atau lonjong ke bawah. Yang menurut saya bagus sekali sih. Karena misalnya kalau seperti ini. Untuk area bawah itu jadinya terisi ya. Pada sorot cahaya putihnya juga demikian. Seperti ini. Yang di bagian bawah ini. Areanya terisi. Kalau 2 warna sekaligus juga demikian. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian. Mini laser UPS UW-1 Waymaker. Ini silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya. Pozan Project Creative. Saya mohon untuk subscribe channel ini. Agar saya bisa terus memberikan tips, trick, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini. Komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sub indo by broth3rmax